Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar sahabat Unirifah, sahabat Julius dan sahabat BAMTRI Kembali lagi bersama Unirifah sebagai teman untuk belajar dan mengajar Teman-teman di ruang sosial media terkait tentang iman, agama, doktrin dan juga sejarah Yang ada kaitannya dengan agama-agama Kali ini saya ingin mereaction salah satu konten dari Tanparagi Seperti biasa, teman-teman tahu siapa Tanparagi ya Salah satu YouTuber Kristen yang sering sekali membawa opini-opini atau framingan-framingan Bisa saya katakan begitu ya Dan diduga juga ada ketidaksenangan terhadap agama Islam Dimana teman-teman boleh melihat bagaimana konten-konten Tanparagi Dan opini-opininya terhadap agama Islam Nah, kali ini saya melihat satu konten Tanparagi yang menampilkan salah seorang Muslim ya Dan saya belum terlalu tahu apakah kredibilitas dari Pak Munim Siri Ya Pak Munim Siri kalau tidak salah kenapa Karena kita umat Islam sebagaimana Pak Munim sendiri mengajarkan untuk kritis Saya juga harus kritis terhadap siapapun yang berbicara Karena terlihat berilmu belum tentu ulama Terlihat berakhlak belum tentu orang soleh ya Karena terlihat belum tentu sama seperti aslinya Ya terlihat cantik belum tentu cantik Bisa saja pakai filter ya kan Jadi kita memang harus kritis Tapi masalahnya adalah hal yang ingin saya sampaikan Justru dengan konten Tanparagi ini Tanparagi saya akan buktikan Sedang mencoba untuk membuang kitab sucinya ke tong sampah Atau mencoba menelanjangi dan mengencingi kitab sucinya sendiri Nah, kenapa saya bisa berkata seperti itu Nanti saya akan jelaskan panjang lebar Tapi kita tonton dulu video dari Pak Munim Siri ya Profesor Munim Siri Dan ini dikutip oleh Tanparagi yang notabannya seorang Kristen Yang tidak percaya kepada agama Islam Tapi mengangkat statement dari Profesor Munim Siri Walaupun kita umat Islam Gelar itu bukanlah Tanda seseorang betul-betul ulama Karena ulama itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkannya Dan ilmu Islam itu sangat luas Gelar Profesor adalah gelar akademis Nah teman-teman dan jangan lupa Gelar Profesor, gelar dokter itu juga bisa dibatalkan Teman-teman ya artinya Seseorang yang sudah memiliki gelar Profesor atau dokter Kalau ada permasalahan dengan pengambilan gelarnya itu bisa dibatalkan Itu dulu poin kita Maka untuk zaman sekarang perlu betul-betul kritis sekali Dalam mengambil rujukan akademik Makanya dalam Islam itu hati-hatian dalam belajar itu sangat dibutuhkan Karena saya seorang mahasiswi Tentu saya juga tidak harus menerima semua perkataan Profesor ataupun dokter Karena yang namanya pandangan subjektifitas yang dipengaruhi oleh perasaan Dipengaruhi oleh kehidupan atau background hidup seseorang Itu bisa saja terjadi statement itu keluar dari seseorang Tapi kita akan mencoba menelusuri statement argumentasi Coba kita kritisi, coba kita tangkap, coba kita jadikan bahan diskusi Sebagaimana si Tan Peragi menampilkan Pak Munim Siri Maka saya berhak untuk meriak karena ini berkaitan tentang agama Islam Oleh karena itu kita simak dulu video dari Pak Munim Siri Yang diposting oleh Tan Peragi dengan judul Tiga Masalah Besar dalam Kesejarahan Islam dan Muhammad By Profesor Munim Siri Mari kita dengarkan teman-teman Tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sesi kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana Islam muncul ke atas panggung sejarah dan menjadi agama seperti yang kita lihat saat ini Secara tradisional, kaum Muslim umumnya mengimani bahwa Islam telah menjadi agama Seperti kita lihat saat ini sejak zaman Raffaullah Gambaran tentang Islam yang sempurna Yang sudah komplit itu Kita peroleh dari sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim Disebutkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Yang lahir di Mekah Kemudian berhijrah ke Medina Ketika beliau wafat pada tahun 632 Islam sudah menjadi agama seperti yang kita lihat sekarang Ada tiga problem Yang terkait dengan sumber-sumber yang biasa kita gunakan Untuk merekonstruksi sejarah kelahiran Islam Problem pertama adalah Bahwa sumber-sumber muslim itu ditulis sangat belakangan Seperti kita tahu Bahwa kitab tentang geografi Nama Muhammad Yang sampai kepada kita sekarang Yang pertama ditulis oleh Ibn Ishar Seorang sejarawan muslim Yang wafat pada tahun 150 hijrah Atau 367 Masyai Artinya Bahwa kitab Ibn Ishar ini Ditulis lebih dari 100 tahun Setelah Rasulullah wafat Masalah pertama Yang diangkat oleh Pak Munim Siri Adalah bahwa Penulis sejarah tentang Nabi Muhammad SAW Ditulis lama setelah baginda itu ada Yang namanya buku sejarah teman-teman Itu bisa ditulis oleh Yang memiliki pengalaman sejarah tersebut Kemudian ketika yang memiliki pengalaman sejarah tersebut Sudah meninggal Maka kemudian akan diterima oleh orang selanjutnya Dengan dikritisi ulang Atau diedit ulang dan diselidiki ulang Nah begitu juga dengan para sejarawan yang hadir saat sekarang ini Mereka menulis atau merekonstruksi kisah Masa lalu juga dari hasil Penulisan-penulisan orang setelah Sebelum kita hidup Nah jadi sejarah kita bahas tentang sejarah dulu Sedikit saya tampilkan literasi dulu Supaya kita betul-betul paham kaedah ilmu ya Saya akan tunjukkan Satu kaedah ilmu tentang sejarah dulu Nah kita akan tunjukkan disini Sejarah sebagai ilmu Nah teman-teman sejarah sebagai disiplin ilmu Itu memiliki patokan-patokan Yang pertama adalah memiliki objek Dan yang kedua adalah memiliki teori Dan teori ini tidak absolut teman-teman Pertama adalah objek Nah kemudian adalah teori Ada teorinya Dan kemudian ada yang disebut dengan Mempunyai generalisir ya Atau generalisasi Generalisasi maksud saya Generalisasi dalam bahasa latin disebut Generalisasi yang berarti umum Nah ini harus memiliki kaedah umum Tidak terbantahkan secara umum Informasi terkait sejarah Kemudian mempunyai metode Nah metode ini yang mau kita bahas Metode atau cara pendekatan Prosedur, proses atau teknik sistematis Yang digunakan dalam penyelidikan sistematik Dalam sebuah disiplin ilmu Nah saya lebih fokus ke Bicara tentang metode Nah untuk bicara metode Tentu kita akan menggunakan Common sense ya Common sense ini adalah kecerdasan Mungkin kemampuan kita Kemampuan kita sebagai manusia Yang berbeda dengan hewan Dimana kita dari kecil Sudah punya pemikiran kritis Itu kenapa anak kecil itu Bisa bertanya ini apa Itu siapa mengapa Dan ini terus berkembang Dan berproses sampai kita dewasa Paripurna sempurna Kemudian begitu mudahnya Kita memiliki kecerdasan Karena kecerdasan sendiri adalah Ketika seseorang bisa menyelesaikan Polemik atau permasalahan Dengan pemikirannya Maka itu dikatakan dia cerdas Cerdas adalah upaya Sorry, daya atau kemampuan Nah begitu juga dengan akal Jadi kita akan membahas Sekarang ini adalah metode Teman-teman Metode penerimaan Sebuah informasi masa lalu Dan kita bisa menerima itu Sebagai informasi yang valid Bagaimanakah caranya Ini yang mungkin kita bahas Tapi sebelumnya Saya ingin mengomentari Polemik yang dibawa oleh Pak Munim Syirid Yang memposting akun video ini Adalah seorang Kristiani Maka saya harus membandingkan Kedua agama antara Islam dengan Kristen Apakah agama Islam memiliki metode Untuk menerima informasi Terkait sumber-sumber Sumber-sumber primer Seperti Al-Quran dan Hadis Kita belum bicara sejarah Teman-teman harus dipahami Umat Islam itu memiliki literasi Yang primer, sekunder dan juga tersier Nah, Umat Islam memiliki metode Setelah turun-temurun Diajarkan oleh baginda Muhammad Ibn Abdullah Salah satunya metode Untuk penyampaian informasi Salah satu penyampaian informasi Metode yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW adalah Dengan menghafalkan informasi tersebut Salah satunya apa? Dengan adanya penghafalan Al-Quran Sebagai informasi Yang datang dari Allah SWT Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu dihafal Itu termuat dalam Al-Quran sendiri Juga divalidasi oleh Hadis Nah, kemudian itu Al-Quran Nah, penjagaan Al-Quran Secara turun-temurun Dengan metode dihafalkan ini Juga, kalaupun ada yang Mencoba mengkritisinya Tentu harus dikritisi secara ilmiah Menghafal itu, teman-teman Ketika dihafalkan oleh satu orang Bisa jadi mungkin hafalannya salah Tetapi ketika sudah banyak orang Yang menghafalkan Maka dia akan diikat secara umum Untuk mendapatkan satu hafalan Yang benar-benar Sama persis hafalannya Dan apalagi Dalam Islam juga mengenal ilmu kiraat Dan ilmu kiraat ini juga Diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam beberapa Riwayat hadis Artinya ketika kita Mendapatkan informasi dari Allah SWT Secara realitas konkret Kita bisa melihat di Mekah Di mana ada satu imam Yang menjadi pembaca Al-Quran Lalu diikuti oleh orang-orang Di sekililing imam tersebut Ketika dibacakan dengan dialik tertentu Tidak ada perselisihan Antara umat Islam satu Dengan umat Islam lain Di Mekah dikarenakan Adanya dialik yang dibaca oleh satu orang Artinya mereka mendapatkan Transfer ilmu yang sama Walaupun mereka berasal Dari negara yang berbeda Seandainya teman-teman Begitu kita lihat Bagaimana psikologi umat Islam Terkait satu saja Ajaran yang dianggap berbeda Baik zaman Rasulullah Kita dapat riwayatnya dari hadis Seperti Hisam dan Sena Umar Ketika berbeda dialik Mereka hampir bertengkar Bagaimana mungkin umat Islam Yang sekarang ini tidak akan bertengkar Ketika ada dialik yang keliru Ataupun berbeda Nah kenapa tidak terjadi Secara umum kita bisa tahu Bahwa yang namanya dialik Itu diterima Dan juga Setiap bacaan Al-Quran Kita punya perawinya Punya imam Qiraat Begitu juga Al-Quran sendiri Bacaannya Al-Fatihah Versi sana Versi negara manapun Dengan Al-Fatihah Versi kita Itu tidak berbeda Secara konteks Makna Dan juga secara Felafasannya Kecuali dialik tadi Seperti Kata Toha Atau Tohe Tapi merujuk kepada Makna yang sama Sama seperti Ikan dan ikang Nah tetapi Apakah itu dibenarkan Dibenarkan Kalau Sampai kepada Nabi Muhammad Salam Artinya tidak ada Pertengkaran dan pertentangan Di antara umat Islam Terkait Al-Quran Nah lalu Kalau kita rujuk Ke agama Kristen Apakah antara Ajaran Kristen Satu dengan Kristen lain Ada perbedaan Terkait kitab suci Dua Kristen besar Antara protestan Dengan katolik saja Itu tidak sama Jumlah kitab sucinya Ini tidak bicara tentang Ayat teman-teman Perbedaannya Di jumlah kitab suci Teman-teman Katolik itu 70 sekian Protestan 60 sekian Dan begitu juga Dengan ortodok Dan juga Orang Kristen Katolik Nah jadi Kalau tanpa ragi Mencoba Mengangkat kritikan Terhadap Sumber Islam Dari Pernyataan Profesor Muni Mesiri Tanpa ragi Otomatis Mengencingi Kitab suci Sendiri Karena Kaedah keilmuan Dalam Bible Sampai sekarang Kaedah dalam transmisi Bible Sampai sekarang pun Masih kita Coba diskusikan Dan terakhir Tahu sendiri Pak Yunatan Purnomo pun Hingga detik ini Jangankan Kaedah secara Zaman dahulu Atau penulisan Atau kanun Kodifikasi Dan juga penulisan Bible Jangankan itu ya Sedangkan Antara LAI Versi cetak Dan versi online Saja Masih dikritisi Oleh umat Kristen Sendiri Until now Ya Apalagi Yang kodifikasi Kemudian Mana kitab Yang benar Mana yang bukan Apalagi itu Hancur Kalau seandainya Kitab sucinya umat Kristen Dikritisi Menggunakan metode ilmiah Atau menggunakan metode Ilmiah By Islam Ataupun Ilmiah By secara umum Ya Nah Kalau kita bicara Epistemologi Harus bisa menjawab siapa Mengapa Dimana Bagaimana Maka bisakah Menjawab pertanyaan Pertanyaan tersebut Kalau kita lemparkan Kepada Al-Quran Maka kita bisa menjawab Al-Quran ditulis oleh siapa Kita tahu jawabannya Kapan ditulis Kita tahu jawabannya Dan dari mana sumbernya Bagaimana kronologisnya Kita punya sumbernya Tapi bagaimana Kalau kita lemparkan Kepada agama Kristen Tentu mereka akan Babak belur Menjelaskan ini Ini terbukti Ketika saya diskusi Ilmiah dengan Beberapa narasumber Kristen Nah Terkait tentang Pernyataan Pak Munim Siri Bahwa Permasalahan Penulisan kitab sejarah Islam Yaitu Khusus Ternyata Sorry Terkait Kitab Ibnu Isyak Itu ditulis Ternyata Setelah ratusan tahun Setelah Baginda Muhammad Itu hidup Oke Kita memang harus Mengkritisi kitab sejarah Namanya kan Kitab buatan manusia Hasil pemikiran manusia Hasil upaya manusia Hasil tulisan manusia Tentu tidak Luput dari kritisan Jangankan Sejarah Ibnu Isyak Dan Ibnu Hisham Hadis saja Yang dilafaskan oleh Para sahabat pun Tidak luput Dari kritikan Para ulama Apakah ulama Islam Itu Terdoktrin Begitu saja Tentu tidak Dengan adanya Ilmu Ulumul Hadis Adanya Hadis Doif Adanya Hadis Ma'udu Itu bukti Pak umat Islam Para ilmuwan Islam Itu sangat kritis Terkait sumber internal mereka Begitu ya Nah jadi Dengan adanya Ilmu Ulumul Hadis Klasifikasi Hadis Hadis Sohi Hadis Doif Hadis Ma'udu Itu bukti Kalau umat Islam Itu umat yang Mengutamakan Critical Thinking Juga Gitu caranya Nah kita angkat Terkait tentang Penulisan sejarah Ibnu Isyak Tentang baginda Muhammad Ibnu Abdullah Sebagai tokoh historis Itu dianggap Bermasalah Karena penulisannya Jauh dari Kehidupan Nabi sendiri Penulisnya Tentu kita akan Mengkomparasinya Dengar teman-teman Ini komparasi Ini ibarat kata Mengkomparasi Bagi umat Kristen Kitab Suci Itu kan Sumber fundamental Kita tidak bisa Membandingkan Kitab Suci kita Dengan kitab sucinya Orang Kristen Karena jauh Baina sama Wasumur Ya Mohon maaf Tapi kita bandingkan Kitab sucinya Umat Kristen Dengan kitab sejarah Ibnu Isyak Ya Kitab sejarah Ibnu Isyak Kita bandingkan Komparasinya Dengan Bayblos Itu poin saya Nah Mari kita Bawa sudut pandang Pak Profesor Munim Syiri Kepada Penulisan Bayblos Kalau Kitab sejarah Ibnu Isyak Saja Bermasalah Karena penulisnya Jauh hidupnya Daripada Nabi Muhammad S.A.W. Mari kita bahas Kitab sucinya Umat Kristen Menggunakan Paradigma Orang Kristen Sendiri Mari kita Bahas Teman-teman Saya Akan Membandingkan Kitab sejarah Ibnu Isyak Dan Ibnu Isyam Sirah Nabawi Atau kitab sejarah Islam Dengan kitab Suci Orang Kristen Ingat Dengan kitab suci Bukan dengan buku Sejarah Mari kita bahas Terkait tentang Kitab suci Umat Kristen Menurut Ibu Rita Wahyu Teman-teman tahu Ibu Rita Wahyu Salah seorang pengajar Toko Dari toko Kristen Kita akan lihat Di sini Oke Oke Saya akan tunjukkan Teman-teman Di sini Saya Berkecil dulu Dan kita akan Membaca Jadi ini Blunder sekali Tanpa Ragi Hancur Tanpa Ragi Kalau Tanpa Ragi Membandingkan Kitab suci Dengan kitab Sejarah Ibnu Isyam Itu hancur Ya Benar-benar Hancur Maka Tanpa Ragi Harus menerima Kenyataan Bahwa Bible Itu bermasalah Menurut Profesor Munim Shiri Karena penulisnya Mari kita lihat Oke Teman-teman Ini dia Naskah Perjanjian Lama Mesora Laut Mati Septuajinta Dan lain-lain Naskah Mesora Atau teks Mesora Teman-teman Kita harus belajar Juga secara Mendalam Terkait Keilmuan Tentang transmisi Kitab suci Orang Kristen Ya ini yang saya Lakukan Salinan tanah Ibrani yang dikerjakan oleh Keluarga Mesoret Naskah Mesora Adalah Naskah tanah Yang disimpan oleh Komunitas Yahudi Para penulis Naskah Mesora Memiliki tugas utama Untuk menjaga Keakuratan tanah Ya ini Klaim ya Teman-teman ya Naskah Mesora Inilah yang dijadikan Dasar tanah Sekarang ini Dan juga digunakan Umat Kristen Dalam terjemahan Perjanjian lama Nah Periode Mesoret Itu kapan Tekst Mesora Yang telah disusun Menjadi bentuk Tetap adalah Kira-kira pada Tahun 500 Masehi Oke Ini dia Jadi Teman-teman Kita harus tahu Bahwa Tekst Mesora Itu ditulis Pada Tahun 500 Masehi Maka Kalau membandingkan Sejarah tentang Nabi Muhammad Yang ditulis oleh Ibnu Isyam Dan Ibnu Hishak Sekitar 100 tahun Setelah Nabi Muhammad Wafat Bagaimana Dengan penulisan Kitab Tek Mesora Ini Di abad Ke 500 Yang menceritakan Kehidupan orang Yang ribuan Tahun Sebelumnya Tentang David Salomo Moses Adam Kalau Seandainya Tanpa ragi Jujur Mau Mempolemikan Kitab Sejarah Ibnu Isyak Dan Ibnu Isyam Apakah Tanpa ragi Berani Mempolemikan Kitab Suci Perjanjian Kitabnya Perjanjian Lama Karena Tekst Mesora Itu Ditulis Tahun 500 Masehi Oleh Keluarga Mesora Sampai Ke Abad Ke Sembilan Dan Yang Diceritakan Di dalam Kitab Tersebut Adalah Kisah Kisah Manusia Yang Hidup Ribuan Tahun Sebelum Masehi Dimana Moses Abraham Dan David Disitu Diceritakan Bisa Tanpa ragi Mengatakan Bahwa Kitabnya Adalah Kitab Yang Harus Dibuang Ketong Sampah Ya Karena Oh Tidak Bisa Mungkin Orang Kristian Akan Menjawab Ya Sama Juga Al-Quran Al-Quran Menceritakan Tentang Adam Nah Ini Yang Kita Harus Bahas Al-Quran Sebagai Kalam Allah Bukanlah Kitab Historis Karena Kalau Kita Bicara Kitab Sejarah Itu Adalah Produk Manusia Karena Historis Ini Berdasarkan Bukti Empiris Dan Juga Adanya Saintifik Uji Ilmiah Dan Juga Adanya Penjelasan Dari Orang Yang Mengalami Peristiwa Tersebut Maka Mustahil Kita Memasukkan Tuhan Kedalam Fakta Historis Kecuali Tuhan Yang Umat Kristen Karena Menurut Umat Kristen Tuhan Masuk Kedalam Peradaban Masuk Kedalam Ruang Dan Waktu Dan Ini Gagal Sebagai Tuhan Transenden Karena Tuhan Yang Transenden Ada Tuhan Yang Melampaui Ruang Ada Yang Percaya Bahwa Tuhannya Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Karena Hadir Di Jaman Pertama Abad Masehi Maka Itu Pun Masih Dipertentangkan Karena Tidak Semua Kristen Mengakui Bahwa Yesus Tuhan Ada Denom-denom Seperti Unitarian Atau Denom-denom Yang Tidak Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Seperti Saksi Yehova Dan Lain Sebagainya Padahal Kitabnya Sama Syam Karena Penulisannya Jauh Sebelum Setelah Si Objek Disampaikan Si objek Yang Dibahas Itu Nabi Muhammad Sebagai Subjek Yang Dibahas Itu Jauh Dengan Penulisnya Yaitu Ibnu Isyak Maka Beranikah Tanpa Ragi Mengatakan Bahwa Kitab Sucinya Sebagai Karangan Manusia Ya Karena Memang Beda Teman-teman Ya Umat Kristen Mengatakan Bahwa Kitab Mereka Juga Kitab Sejarah Sejarah Moses Sejarah Tokoh-tokoh Bible Itu Diceritakan Dalam Itu Ditulis Oleh Manusia Ya Nah Maka Kalau Bible Adalah Termasuk Kitab Sejarah Maka Gagal Dan Juga Bermasalah Seperti Yang Distandarisasikan Oleh Muinim Shiri Bahwa Bible Itu Sangat-sangat Bermasalah Karena Ditulis Sangat Jauh Dari Tokoh-tokoh Yang Diceritakan Bahkan Kalau Kita Bilang Apakah Ibnu Shishak Lebih Jelas Lebih Jelas Ibnu Shishak Karena Bisa Ada Sanatnya Ada Sanatnya Ada Perawinya Tapi Kalau Bible Taukah Kalian Siapa Penulis Bible Tolong Jelaskan Kenapa Jangankan Perjanjian Lama Kita Bahas Perjanjian Baru Teman-teman Orang Katolik Sendiri Saya Tunjukkan Literasinya Karena Saya Paling Pantang Berbicara Tanpa Data Itu Akan Hancur Banget Ini Bahaya Sekali Di Umat Kristen Kalau Masuk Ke Dalam Kaida Ilmiah Bible Karena Bible Jauh Sekali Dari Kaida Ilmiah Nah Jangankan Sumber Dari Bible Penulis Bible Sendiri Sampai Detik Ini Orang-orang Kristen Sendiri Itu Dalam Katolik Identity Ingat Katolik Lebih 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 Protestan By the way Itu Ada Website Yang Mengatakan Bahwa Penulis Bible Tidak Jelas Bahkan Seorang Katolik Juga Menjelaskan Videonya Juga Pernah Mengatakan Bahwa Memang Tidak Tahu Siapa Pasti Penulis Bible Minimal Penulis Kitab Ibnu Hisyak Dan Ibnu Hisyam Tahu Siapa Penulisnya Sejarahnya Tapi Tolong Saya Sedang Membandingkan Kitab Sejarah Ibnu Hisyam Dengan Bible Maaf Saya Tidak Membandingkan Bible Dengan Al-Quran Itu Jauh Baina Sama Was Umur Kemudian Ibnu Hisyam Mengedit Kitab Sebelumnya Jelas Tapi Kalau Biblos Gimana Siapakah Penulis Biblos Perjanjian Baru Ini Kita Lihat Dalam Sebuah Literasi Yang Kita Dapatkan Saya Tidak Suka Seperti Para Youtuber Yang Dari Kalangan Kristen Bicara Dari Sudut Pandang Sendiri Tapi Tidak Dari Data Saya Tidak Mau Begitu Karena Itu Sangat Bias Sekali Mari Kita Lihat Di Dalam Kecelik Identity Boleh Dibantah In Website Ini Karena Ini Bukan Dari Punya Islam Penulis Matius Disini Dituliskan Penulis Injil Yang Menyenang Nama Matius Juga Tidak Pasti Penulis Tidak Pasti Penulisan Injil Yang Menggunakan Nama Lukas Juga Tidak Pasti Wow Bahkan Penulis Yang Diakui Namanya Lukas Dan Matius Tidak Pasti Penulis Kepengarangan Injil Ingat Berarti Injil Karangan Memang Betul Injil Ini Karangan Manusia Karena Disini Ditulis Kepengarangan Injil Yang Menyandang Nama Yohanes Masih Menjadi Misteri Lanjut Artinya Disini Teman-teman Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Saya Sepakat Dengan Munim Syiri Bahwa Kita Harus Kritis Sebagai Bentuk Kekritisan Kita Umar Islam Maka Kita Katakan Bahwa Bible Tentu Bisa Dikatakan Firman Tuhan Karena Bercampur Dengan Pendapat Manusia Dan Karangan Manusia Nah Kalau Al-Quran Kita Bisa Punya Bukti Nanti Kita Bicara Tentang Al-Quran Karena Ini Jauh Sekali Kita Bicara Tentang Kitab Ibnu Hishak Dan Ibnu Hisham Dengan Bible Nah Kitab Ibnu Hishak Dan Kitab Ibnu Hisham Itu Boleh Dikritisi Tidak Hadis Maudu Ada Hadis Doif Ada Hadis Yang Sahih Ada Standarisasinya Parameternya Dan Ini Metodenya Kita Bicara Metode Metode Keilmuan Ini Masuk Kedalam Kaida Metode Ulumul Hadis Nah Apakah Orang Kristian Punya Ini Saya Tahu Ya Nah Kita Bicara Tentang Ulumul Hadis Mari Kita Bahas Ulumul Hadis Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Metode Ulumul Hadis Kita Ambil Salah Satu Informasi Yang Gampang Gampang Aja Ini Dia Salah Satu Diedit oleh Muhammad Mujib Baydowi Ditulis oleh Ahmad Tumoro Fitri Sari Dan Ini Adalah Karya Ilmiah Dari Orang Orang Yang Mahasiswa Mahasiswa Ataupun Para dosen Dan Ini Disini Ada Penjelasan Diterbitkan oleh Metrono Perse Bekerjasama Dengan Penerbit Idea Perse Yogyakarta Ini Penerbitnya Ini Dan Ini Juga Kata Pengantar Dari Tim Penyusun Nah Mari kita Lihat Disini Di buku Ini Teman-teman Ulumul Hadis Nah Jadi Kalau kita Bicara Metode Keilmuan Jangan Kita Kenapa Al-Quran Masih Sangat Luar Biasa Apa Namanya Sangat Sulit Bukan Mengatakan Sangat Sulit Kenapa Al-Quran Itu Terbebas Dari Kehinaan Dan Penistaan Kenapa Jangankan Al-Quran Itu Ilmunya Sangat Ilmiah Sekali Bahkan Lebih Tinggi Dari Sejarah Karena Belum Tentu Penulis Sejarah Itu Mampu Menjawab Siapa Mengapa Dimana Bagaimana Kita Fokus Nanti Ke sejarah Nabi Muhammad S.A.W. Nah Kita Belajar dulu Metode Seperti Menimsy Dikatakan Tadi Nah Saya Satu Persoalan Dulu Tentang Penulisan Kitab Sejarah Yang Jauh Dari Jauh Jarak Dari Nuhishak Nuhishak Nuhisham Kalau lebih Seperti Itu Tapi Kita Bicara Bahwa Komparasi Apple To Apple Kita Berlakukan Kepada Byblos Nah Itu Bible Kita Tujuh Kalau Ini Saya Naikkan Lagi Levelnya Dengar Teman-teman Saya Sedang Membandingkan Kitab Nuhisham Dengan Byblos Tapi Saya Bicara Tentang Ilmu Hadis Jadi Sejarah Dalam Ishab Itu Di Atasnya Hadis Hadis Itu Hadis Hadis Itu Bisa Dikritisi Al-Quran Silahkan Dikritisi Kalau Mampu Kalau Mampu Tapi Kalau Hadis Itu Sudah Ada Yang Mencoba Mengkritisi Dan Ada Klasifikasi Hadis Do'if Hadis Maudu Dan Hadis Wahi Bukti Kalau Umat Islam Tidak Memiliki Prinsip Bodoh Atau Imani Saja Adanya Kritik Terhadap Hadis Mari Kita Pelajari Ilmu Hadis Dulu Teman-teman Hancur Totali Hancur Tak layak Diterima Pertama Unsur Hadis Itu Memuat Sanat Sanat Ini Apa Mata Rantai Orang Yang Disandarkan Siapa Menjawab Siapa Sekarang Kita Ke Bible Ketika Ada Isi Kandungan Bible Penjelasan Tentang Bible Contoh Lukas Pasal 3 Menurut Anggapan Orang Oke Kita Kasih Kasus nya Dan Teman-teman Silahkan Close Check Sendiri Dalam Lukas Pasal 3 Nomor 23 Silahkan Cross Check Sendiri Buka Sekarang Menurut Anggapan Orang Yesus Itu Anak Daud Anak Ini Kita Tunjukkan Kita Kasih Data Kita Tidak Boleh Tidak Berdata Lukas Pasal 3 Nomor 23 Ini Bahaya Saya Bilang Umat Kristen Itu Kalau Mengutip Perkataan Ulama Islam Itu Hancur Nanti Agamanya Yes Nah Sekarang Markibas Mari kita Bahas Ini Saya Mau Bertanya Kalau Dalam Ulum Hadis Ada Namanya Ilmu Sanat Apa Itu Ilmu Sanat Perawinya Orang Yang Memberikan Informasi Kepada Pemilik Kitab Hadis Itu Jelas Namanya Siapa Contoh Dari Ubay bin Kaab Dari Ubay bin Kaab Kepada Ibnu Abbas Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallam Sallam Pertanyaannya Bible Mampu Tidak Menjawab Itu Mari kita Tanya Bible Mampukah Menjawab Siapa Penulis Kitab Sudah Kita Jawab Bahwa Penulisnya Tidak Jelas Dan Belum Pasti Tapi Diduga Diakini Oleh umat Kristen Matthew Marcus Lucas Itu Kenapa Ada Matthew According Injil According Matthew Injil According John Dan Itu pun Tidak Pasti Melainkan Diduga Sementara Isi Kandungan Bible Kita Membandingkan Kitab Sejarah Dengan Kitab Sucinya Umat Kristen Silsila Yesus Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia Berumur Kira-kira 30 Tahun Dan Menurut Anggapan Orang Ia Adalah Anak Joseph Pertanyaannya Ini kan Informasi Teman-teman Ini Informasi Dari Konon Katanya Lukas Walaupun Belum Tentu Si Lukas Karena Lukas Tidak Pernah Kitab Sucinya Umat Kristen Diduga Sebagai Murid Yesus Walaupun Tidak Ada Bukti Eksplisit Dan Faktualnya Kalau Kita Lihat Informasi Yang Disajikan Oleh Bible Kita Lihat Kitab Kita Lihat Disini Kita Bahas Dulu Maka Disini Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia Berumur Kira Kira 30 Tahun Dan Menurut Anggapan Orang Ia Adalah Yesus Pertanyaannya Siapa Orang Ini Siapa Orang Yang Beranggap Bahwa Dia Adalah Anak Joseph Apakah Orang Itu Adalah Orang Yang Membenci Yesus Sehingga Dia Menuduh Bahwa Yesus Punya Bapak Kandung Atau Apakah Orang Itu Adalah Orang Yang Punya Kelainan Jiwa Atau Orang Itu Adalah Penjahat Hansip Romawi Apakah Dia Adalah Orang Yang Tidak Menyuka Yesus Bagaimana Mungkin Mengambil Informasi Dari Orang Yang Tidak Menyuka Yesus Apakah Dia Adalah Kerabat Yesus Apa Bukti Validasinya Hancur Kalau Kita Bicara Tentang Ilmu Yang Akan Diterapkan Kepada Bible Bible Dibuang Ketong Sampah Dalam Pandang Islam Ingat Disclaim Disclaim Kalau Bible Dilakukan Kaida Ilmiahnya Sebagaimana Ilmu Hadis Salah Satunya Ilmu Sanat Maka Kitab Secinya Umat Kristen Itu Harus Dibuang Sejauh Mungkin Oleh Umat Islam Karena Tidak Mampu Menjadi Siapa Mengapa Dimana Bahkan Tidak Jelas Kalau Hadis Bisa Diklasifikasikan Sebagai Hadis Maudu Dan Hadis Doif Maka Bible Termasuk Informasi Mungkar Karena Memuat Banyak Hal Yang Sangat Mungkar Di Dalamnya Kenapa Karena Di Dalamnya Ada Cerita Tentang Orang Yang Bangkit Dari Kematian Ya Dan Itu Orang Tersebut Masuk Kedalam Kota Kota Seperti Yang Ditulis Dalam Kitab Matius Ya Ini Sangat Bahaya Sekali Kalau Kita Pakai Paradigma Sejarah Kecuali Orang Kristian Mengakui Bahwa Kitabnya Bukan Kitab Sejarah Itu Dulu Jadi Begini Statement Klaim Itu Gini Umat Islam Tidak Pernah Mengatakan Al-Quran Kitab Sejarah Hadis Adalah Sebuah Riwayat Yang Disandarkan Kepada Orang Dan Boleh Diuji Secara Ilmiah Makanya Ada Namanya Ilmu Hadis Harus Jelas Siapa Yang Memberikan Informasi Dan Kalau Kita Bicara Lagi Bible Ini Banyak Mengklaim Sebagai Kitab Sejarah Juga Tapi Kalau Kita Bicara Kalau Digunakan Berlakukan Ilmu Sejarah Ilmu Maka Bible Hancur Sebagai Kitab Sejarah Kenapa Karena Memuat Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibuktikan Secara Sientifik Apa Itu Contoh Dan Kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Meninggal Bangkit Sama Seperti Kebangkitan Yesus Itu Tidak Akan Pernah Bisa Masuk Kedalam Sejarah Ingat Itu Tidak Sientifik Tidak Empiris Dan Tidak Masuk Kedalam Akal Tidak Bisa Masuk Kedalam Renak Ilmu Teman Teman Ya Ya Kalau Kita Bicara Tentang Bible Sebagai Kitab Sejarah Maka Gagal Total Bible Sebagai Kitab Sejarah Karena Memuat Hal Hal Yang Tidak Bisa Diuji Secara Empiris Dan Tidak Masuk Karena Sientifik Tapi Kalau Bible Dikatakan Wahyu Tuhan Masih Diterima Itu pun Masih Ada Pertanyaan Apakah Penyampai Informasi Itu Bisa Diterima Karena Di sini Lukas Sendiri Menyampaikan Dari Hasil Pengamatannya Matthew Sendiri Menceritakan Dari Hasil Pengamatannya Apakah Bisa Diuji Secara Ilmiah Adakah Sejarah Yang Mengatakan Bahwa Ada Orang Pernah Bangkit Dari Kuburannya Adakah Bukti Bukti Sejarah Dari Eksternal Hancur Sudah Bible Sebagai Kitab Sejarah Kalau Seandainya Tanpa Ragi Mau Adil Mau Jujur Nah Kita Taruh Katakan Kitab Sejarah Ibnu Hisham Dan Ibnu Hishak Itu Banyak Masalah Tidak Apa Karena Sumber Literasi Hukum Dalam Islam Itu Merujuk Kepada Al-Quran Dan Juga Hadis Bagi Kita Tidak Tahupun Kita Tanggal Lahir Nabi Muhammad Secara Pasti Itu Tidak Merusak Ritual Keberagamaan Kenapa Karena Kelahiran Nabi Muhammad Tidak Menjadi Pokok Untuk Dirayakan Tapi Umat Kristen Merayakan Natal Merayakan Hari Lahir Yesus Yang Diduga Tanggal 25 Desember Tapi Tidak Ada Literasi Yang Mengatakan Bahwa Beliau Lahir Tanggal 25 Desember Pak Munim Siri Kalau Seandainya Anda Pak Ya Ini Eh Sorry Kalau Umat Kristiani Menggunakan Munim Siri Untuk Menyerang Islam Kalian Sama Mengijak Kitab Suci Kalian Ya Itu Poin Saya Oke Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Ke Argumen Pak Munim Siri Tadi Oke Youtube Pak Munim Siri Saya Tunjukkan Kembali Nah Teman-teman Kalau Kita Lihat Bagaimana Pak Munim Siri Mencoba Mengajak Kita Mengkritisi Mengkritisi Buku Yang Kita Terima Hasil Dari Penyelidikan Manusia Hasil Dari Kerangan Manusia Maka Tanpa Ragi Harus Menginjak Kitab Sucinya Karena Tidak Bisa Masuk Kedalam Kaida Ilmiah Seperti Yang Saya Buktikan Tadi Oke Dan Teman-Teman Kali Kali Ini Saya Tampilkan Satu Video Dari Bro Aldo Salah Seorang Mantan Romo Dari Gerja Asyriak Yang Mengkaji Secara Ilmiah Tentang Tekstual Varian Kitab Tanah Ini Pembuktian Bahwa Orang Kristen Ketika Mencoba Meletakkan Kaida Ilmiah Kepada Literasi Islam Yaitu Kitab Sejarah Islam Kalau Kita Berlakukan Secara Adil Maka Mereka Harus Terima Kenyataan Bahwa Kitab Sucinya Jauh Dari Aspek Aspek Ilmiah Mari Kita Coba Untuk Dengarkan Tentang Kapan Tanah Dituliskan Dan Bagaimana Polemik Yang Terjadi Di Dalam Kitab Tersebut Mari Kita Tonton Video Ini Yaitu Kita Lihat Dulu Teman-teman Kita Putarkan Ini dia Jadi Mereka Tidak Memakai Pecita Tanah Atau Juga Tidak Memakai Septuaginta Perlu Diperhatikan Sekarang Kita Masuk Ke Poin Yang Pertama Dulu Dibuat Abad Berapa Dan Oleh Siapa Ketiga Naskah Ini Septuaginta Itu Dibuat Oleh 70 Rabi Rabi Yahudi Yang Ada Di Alexandria Kapan Dibuat Abad Tiga Sebelum Masehi Jadi Pada Saat Itu Belum Ada Yesus Belum Ada Jemaat Kristen Belum Ada Kata Jemaat Nah Yang Ada Adalah Agama Yahudi Dan Mereka Terpencar Penganutnya Di Beberapa Lokasi Termasuk Di Alexandria Nah Di Jaman Itu Yang Namanya Helenisasi Budaya Yunani Itu Disebarkan Oleh Kekaisaran Romawi Jadi Pada saat Kekaisaran Romawi Menaklukkan Banyak Daerah Budaya Mereka Itu Juga Diserap Oleh Bangsa Bangsa Yang Ditaklukkan Nah Pada Saat Mereka Juga Menaklukkan Mesir Terus Daerah Jajahan Jajahan Mereka Di Daerah Mesopotamia Dan Yang Lain Umat Yahudi Yang Ada Di Daerah Itu Terkena Imbasnya Oke Teman-teman Disini Bro Aldo Saya singkat Cepat Saja Yang penting Kita dapat Literasinya Teman-teman Boleh melihat Merujuk Kepada Youtube Dari Sam Aldo Sendiri Saya Akan Menjelaskan Disini Apa Yang Mau Saya Angkat Dan Yang Saya Bahas Yang Pertama Adalah Saya Membahas Bahwa Kembali Lagi Kalau Seandainya Tanpa Ragi Ini Mau Jujur Untuk Meletakkan Standarisasi Keilmiahan Antara Kitab Sejarah Ibnu Isyak Dan Ibnu Isyam Tentang Nabi Muhammad Salas Salam Kita Juga Harus Bisa Meletakkan Hal yang Sama Kepada Kitab Suci Mereka Karena Ingat Kitab Suci Mereka Ditulis Oleh Manusia Yang Sudut Pandang Manusia Banyak Makanya Karena Kitab Lukas Ditulis Menurut Lukas Kan Begitu Dengan Kitab Kitab Lainnya Dan Disini Bro Aldo Menjelaskan Kepada Kita Ada Beberapa Kitab Suci Yang Dikatakan Kitab Suci Mereka Yang Perjanjian Lama Dan Sem Aldo Membandingkan Antara Sep Tua Jinta Dengan Pesita Tanak Dan Mesoret Dan Disini Teman Sem Aldo Menunjukkan Secara Detail Yang Pertama Dibuat Abad Berapa Dan Siapa Nah Kalau Kita Lihat Disini Ditulis Oleh Rabi-Rabi Yahudi Di Abad 3 Sebelum Masehi Sep Tua Jinta Dan Ini Pun Belum Valid Kenapa Tidak Ada Data Ilmiah Yang Bisa Membuktikan Bahwa Ada Rabi-Rabi Karena Ini Sebuah Statement Klaim Dari Keagamaan Kalau Memang Ada Kita Minta Datanya Siapakah Salah Satu Nama Saja Rabi-Rabi Yahudi Tersebut Dan Umat Kristian Sampai Sekarang Belum Bisa Menunjukkan Siapa Nama Rabi Yahudi Yang Menulis Septuajinta Di Jaman Raja Petolemi Menjadi Septuajinta Ingat Septuajinta Dengan Teks Mesora Beda Sementara Teks Mesora Ditulis Di Abad 1 Kedua Masehi Katanya Ditulis Oleh Jemaat Katanya Dan Ada Yang Mengatakan 5 Abad 5 Sampai 9 Mesora Itu Ditulis 8 10 Saal 5 Teks Mesora Ini Kalau kita Lihat Pesita Septuajinta Dan Mesora Ini Ada Perbedaan Semuanya Hancur Lebur Tanpa Ragi Kalau Kamu Menggunakan Kaida Ilmiah Dalam Literasi Kitab Sucimu Kenapa Menurut Pak Munim Syiri Kita Harus Kritis Melihat Bahwa Penulisnya Itu Jauh Jaraknya Dari Yang Diceritakan Hancur Sudah Iman Kristian Kalau Pakai Parameter Itu Tapi Kalau Sejarah Ibnu Isyam Wajar Karena Yang Namanya Sejarah Itu Kan Hasil Manusia Maka Perlu Kognitif Kita Perlu Metode Yang Ilmiah Untuk Menyaring Informasi Itu Sehingga Tidak Diterima Begitu Saja Makanya Kami Umat Islam Selalu Mengatakan Bahwa Agama Itu Harus Dipahami Dengan Akal Metode Ilmiah Penerima Transmisi Kitab Suci Dari Nabi Muhammad Kepada Kita Itu Harus Ilmiah Maka Saya Katakan Saya Bisa Membuktikan Al-Quran Itu Sangat Ilmiah Transmisinya Tapi Bible Mampu Tidak Dikatakan Ilmiah Tentu Tidak Saya Katakan Dengan Mengangkat Pak Munim Shiri Sebagai Orang Yang Mencoba Mengkritisi Sumber Literasi Islam Khususnya Adalah Kitab Sejarah Islam Yang Mana Kami Umat Islam Tidak Bermasalah Ketika Kitab Itu Dikritisi Hadis Saja Kami Kritisi Apalagi Kitab Sejarah Maka Hancur Sudah Imannya Tanpa Ragi Yang Boleh Saja Silahkan Buang Kitab Sucinya Karena Jauh Dari Kaidah Ilmiah Saya Katakan Ingat Ini Rasionalitas Saya Kalau Tanpa Ragi Mengatakan Kitab Karangan Ibnu Isyak Ibnu Isyam Itu Gagal Informasinya Diterima Sebagai Kaidah Kitab Sejarah Maka Bible Tidak Bisa Dikatakan Kitab Sejarah Berdasarkan Penulisannya Jauh Karena Bible Ditulis Jauh Ribuan Tahun Bahkan Dari Siapa Yang Diceritakan Begitu Kita Bicara Tekst Mesora Septuajinta Dan Tekst Pesita Bahkan Ketiga Itu Berbeda Silahkan Ditonton Videonya Sam Aldo Ini Ini Varian Kita PL Septuajinta Ini Ada Ilmu Kalian Akan Dapatkan Perbedaan Antarseptua Jinta Tekst Kitab Secinya Umat Kristian Berbahasa Yunani Tiga Abad Sebelum Masehi Konon Katanya Ada Tekst Pesita Yang ada Dua Abad Tahun Masehi Berbahasa Ibran Teks Perjajian Baru Yang Berbahasa Ibrani Atau Aramaik Aramaik Sorry Tekst Mesora Tekst Tanak Berbahasa Ibrani Ditulis Abad Kesemilan Kacau Kawan Jadi Makanya Saya selalu Bandingkan Bible Itu Kalau Dibandingkan Jurnal Ilmiah Pun Gagal Karena Tidak Bisa Menyukur Siapa Mengapa Dimana Bagaimana Karena Tidak Ilmiah Jadi Kalau Tekst Sejarah Masih Bisa Dipertimbangkan Keilmiahannya Tekst Sejarah Ibnu Hisham Dan Ibnu Hishak Lebih tinggi Posisinya Secara Ilmiah Daripada Bible Hancur Sudah Tanpa Ragi Itu Mungkin Saya Untuk Tanggapan Ini Nanti Saya Tanggapi Selanjutnya Ada Tiga Masalah Yang Dibawa Munim Shiri Yang Pertama Adalah Penulis Penulis Karya Sejarah Yang Jauh Dari Subjek Yang Diceritakan Itu Tentang Nabi Muhammad Nanti Kita Bahas Nabi Muhammad Apakah Betul Toko Fiktif Atau Toko Historis Kalau Kita Menggunakan Sumber Eksternal Kita Akan Tunjukkan Bahwa Nabi Muhammad Diakui Keberadaannya Oleh Toko Eksternal Dari Islam Sendiri Ya Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Kita Bahas Kita Mengkompasinya Dengan Kristen Karena Video Ini Muncul Di Konten Kristen Saya Harus Langsung Bandingkan Antara Islam Dengan Kristen Maka Saya Bandingkan Kitab Sejarah Islam Dengan Bible Itu Bahkan Lebih Ilmiah Kitab Sejarah Islam Dibandingkan Bible Makanya Saya Tidak Mau Membandingkan Al-Quran Dengan Bible Karena Jauh Sekali Teman Teman Hadis Saja Saya Tidak Mau Karena Hadis Itu Ilmiah Sekali Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Permasalahan Selanjutnya Yang Saya Reaksin Adalah Tentang Pertama Tadi Tentang Profesor Munum Syiri Mengajak Mengkritisi Sejarah Islam Oke Tidak Apa Kita Kritisi Teman Teman Dan Juga Apa Yang Dia Katakan Untuk Next Episode Saya Reaksin Bahwa Informasi Yang Terkandung Dalam Kitab Sirof Nabawiyah Karya Ibnu Sabib Itu Mereflexikan Apa Yang Yang Terjadi Bukan Apa Yang Jadi Kenyataan Bahwa Kitab Ibnu Ishak Itu Ditulis Sangat Belakangan Perlu Memunculkan Satu Kesadaran Historis Bahwa Kerja Ini Perlu Disikapi Secara Kritis Lebih Lebih Bahwa Karya Ibnu Ishak Ini Yang Sampai Kepada Kita Sekarang Bukanlah Karya Ibnu Ishak Yang Asli Melainkan Hasil Suntingan Dari Seorang Yang Bernama Ibnu Hisham Yang Hidup Lebih Dari Satu Generasi Setelah Ibnu Ishak Menariknya Lagi Bahwa Ibnu Hisham Sendiri Tidak Pernah Pertemu Dengan Ibnu Ishak Bahkan Lebih Rumit Adalah Bahwa Karya Ibnu Ishak Ditulis Sebagai Hadiah Kepada Seorang Holifah Maka Kita Tidak Kaget Kalau Dalam Kitab Ini Kita Menemukan Pujian Pujian Kepada Holifah Atau Kepada Nenek Moyak Holifah Yang Sedemikan Tinggi Yang Perangkali Berlawanan Dengan Oke Ini yang akan Saya tanggapi Mungkin Saya tanggapi Sekarang Jadi Di sini Dikatakan Bahwa Ada Kecenderungan Kitab Dari Ibnu Ishak Ini Adalah Memiliki Kepentingan Politik Karena Diberikan Hadiah Untuk Khalifah Saya Ingat Dengan Satu Kitab Sucinya Umat Kristen Diksi Dalam Bible Itu Kitab Karangan Lukas Saya Buka Ini Sudah Saya Search Saya Set Screen Saya Juga Ingat Itu Dalam Kitab Lukas Teman-teman Kita Baca Ada Juga Yang Membuat Kitab Dan Diberikan Kepada Seseorang Sebagai Hadiah Begitu Ya Nah Ini Juga Bisa Sudut Pandang Ini Kita Gunakan Seperti Yang Saya Katakan Sudut Pandang Munim Shiri Akan Saya Lekatkan Kepada Bible Karena Yang Mengangkat Ini Kan Tanpa Raggi Teman-teman Ya Nah Mari Kita Lihat Di Sini Kitab Lukas Nah Ini Dia Ayatnya Di Sini Tertulis Ya Teofilus Yang Mulia Banyak Orang Telah Berusaha Menyusun Suatu Berita Dengan Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Di Antara Kita Seperti Yang Disampaikan Kepada Kita Oleh Mereka Mereka Ini Pun Nggak Siapa Ya Dari Semula Saksi Mata Dan Penyelidiki Nah Diselidiki Kitabnya Ini Ini Harus Ditanya Gimana Metode Penyelidikannya Segala Peristiwa Itu Dengan Saksama Dari Asal Muasalnya Aku Mengambil Keputusan Untuk Membukukannya Nah Keputusan Pribadi Mengambil Untuk Diambil Keputusan Untuk Membukukannya Dengan Teratur Bagimu Supaya Engkau Dapat Mengetahui Nah Ini Dihadiahkan Kepada Teofilus Yang Mulia Nih Teofilus Yang Mulia Sepertinya Orang Ini Dimuliakan Teman Teman Jadi Ini Juga Bisa Disandarkan Parameter Yang Disampaikan Oleh Munim Syiri Kepada Baiblos Jadi Makanya Saya katakan Tepat Kita Membandingkan Sejarah Ibnu Hisham Dengan Baiblos Mari Kita Coba Bandingkan Teman Teman Saya Coba Kaji Lagi Membandingkan Sejarah Ibnu Hisham Dengan Baiblos Nah Makanya Tidak Layak Menjandingkan Baiblos Masya Allah Semakin Menunjukkan Kebenaran Firman Allah Subhanahu Tah'ala Ya Teman Teman Dimana Kitab Secinya Umat Kristian Sendiri Buatan Paragia Itu akan Babak Belur Kalau kita Menggunakan Kaida Ilmiah Yang Diusung Oleh Pak Profesor Munim Syiri Sepakat Dengan Profesor Munim Syiri Mari Kita Kritis Dalam Menerima Informasi Mari Kita Cari Tahu Dan Kita Belajar Apakah Betul Informasi Disampaikan Itu Atau Tidak Nah Terkait Tentang Al-Quran Bagaimana Keilmiahan Al-Quran Dan Adakah Yang Bisa Membantahnya Next Topik Saya Akan Bahas Tetap Saya Fokus Di Metode Ilmiah Menerima Informasi Dari Kitab Secinya Umat Kristen Dari Umat Kristen Dan Juga Dari Informasi Internal Islam Yang Adalah Sumber Sumber Tersier Bukan Sumber Primer Ya Melainkan Sudut Pandang Dari Ibnu Hisham Dan Ibnu Hishak Kita Akan Bedah Kupas Lebih Tajam Lagi Nanti Episode Selanjutnya Tetap Di Part Mereaction Tanpa Ragi Yang Membawa Bawa Profesor Munim Syri Dalam Memvalidasi Informasi Bahaya Kalian Ya Umat Kristen Bakalan Hancur Sekali Ini Kalau Membandingkan Antara Karya Ilmiah Dan Juga Bible Wow Bakalan Diapain Ya Bible Oke Itu dulu Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Salah Wabilah Taufik Wassalamualaikum Wabarakatuh